Intro Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli Pemirsa beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Pemirsa, PLT Wali Kota Pematang Siantar Dr. Susanti Dewayani SPA bersama Kepala BI Perwakilan Pematang Siantar Tegu Munandar meninjau gerai penukaran uang lebaran Senin 25 April 2022 berkisar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di alaman parkir pariwisata Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara Kehadiran Wali Kota digerai-gerai penukaran uang pecahan baru disambut pimpinan perbankan pemerintah Pusai mengikuti rangkaian kegiatan hari jadi Kota Pematang Siantar ke-151 yang begitu padatnya Pusai melakukan marangir di Jekat Raja Sang Nawalu Wali Kota Susanti Dewayani menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan perbankan seperti Bank Sumbut, Bank Syariah, Bank Mandiri, BNI, dan BRI atas dibukanya gerai penukaran uang baru untuk kebutuhan hari lebaran Menurut Susanti, ini bentuk pelayanan publik kepada masyarakat terkhusus masyarakat Kota Pematang Siantar Dengan adanya gerai tersebut, masyarakat tidak perlu berdesak-desakan di kantor-kantor bank hanya untuk mendapatkan uang pecahan baru yang diinginkan Wali Kota juga berharap masyarakat agar bijak belanjakan uangnya setelah dua tahun dilanda pandemi Eporia lebaran agar tak sudi tahan Kita juga mengharapkan pandemi semakin ditekan sehingga ekonomi masyarakat dapat kembali ditingkatkan adanya gerai dari penukaran uang yang diprakasi oleh Bank Indonesia dan lain-lainnya itu sangat membantu oleh masyarakat karena kita tahu bahwa momen ini adalah momen yang dua tahun yang lalu tidak dilakukan untuk pulang kampung, untuk budi sehingga antusias masyarakat sangat begitu besar dan ini juga membantu operasional di kantor bank sendiri jadi jadinya tidak penuh sesak sehingga terbagi keramaian ataupun keramaian itu bisa terbagi di gerai dan di kantor sendiri jadi ini sangat membantu masyarakat yang dengan mudah untuk menukarkan uang untuk persiapan lebaran Masyarakat yang masa kesehatan yang akan pulang mudik, mudik lebaran tetap ingat protokol kesehatan karena bagaimanapun protokol kesehatan ini adalah modal kita untuk pergerakan ekonomi selanjutnya bila kita tetap di level yang paling rendah, insya Allah perekonomian kita akan terus bergerak, terus bergulir dan untuk itu tetap saya ingatkan untuk tetap jaga protokol kesehatan, utamanya dengan masker kalau kita tadi sedikit bincang-bincang dengan Kepala BI bahwa masyarakat di Siantar artinya sudah, nampaknya sudah mulai menengah ke atas lah ini sudah ada pergerakan ekonomi begitu ya Pak? betul ya, karena 5.000-10.000 karena yang habis adalah 5.000-10.000 5.000-10.000 2.000 ya 2.000 bukan, jadi mereka kalau memberi itu diangka di 5.000-10.000 ini menandakan bahwa perekonomian khususnya di Kota Pematang Siantar sudah lebih baik lagi Bu, terakhir Bu, untuk belanja bijak ini akan 2 tahun tertunda pandemi artinya eforia seperti ini kan akan diberitahu kepada masyarakat jangan berlebihan, nanti terakhir habis saya raya banyak utang saya rasa Pak dengan adanya kebijakan dari pemerintah untuk bisa pulang kampung saya rasa juga masyarakat sudah bersiap-siap untuk itu dan saya rasa masyarakat juga sudah bijak untuk menyesuaikan budgetnya dengan manage keuangannya, menyesuaikan dengan budgetnya sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar Tuku Munandar kepada media mengatakan dengan pembukaan loket-loket seperti ini, masyarakat bisa berhemat pastinya masyarakat dapat berhemat, kata Munandar biasanya dihadiri baik seperti lebaran, warga sering berbagi dengan anak-anak sekaligus berikan uang baik 20.000 rupiah, 10.000 rupiah, ataupun 5.000 rupiah anak-anak akan senang mendapatkannya kalau tidak memiliki uang pecahan tentu sulit, akan memberi dalam jumlah besar dan tidak semua bisa mendapatkannya lanjutnya, selain bisa menghemat, loket penukaran menjadi salah satu upaya mengendalikan inflasi Munandar menambahkan, BI telah mempersiapkan uang 3,1 triliun rupiah jelang hari raya untuk seluruh wilayah kerja Bank Indonesia dan untuk pematang siantar dari 5 perbankan pemerintah BI menyiapkan 100 orang nasabah sebagai modal kerja dengan masing-masing nasabah sebesar 3.800.000 rupiah untuk setiap harinya mulai hari Senin sampai Rabu selama 3 pekat selain di kota pematang siantar, loket penukaran uang juga dibuka di berbagai daerah lainnya di wilayah Bank Indonesia sampai batas sisi labuhan dalam rangka memberikan pelayanan agar masyarakat mendapatkan uang pecahan kebutuhan hari raya menyiapkan 3,1 triliun rupiah untuk wilayah kerja Bank Indonesia pematang siantar di 8 kompeten kota dan sebagai informasi tahun lalu itu realisasinya 2,5 triliun penukaran dan penarikan uang oleh perbankan dan masyarakat nah untuk tahun ini data di penukaran disini Bu Wali dapat kami sampaikan juga sampai dengan hari ini sudah 10,2 miliar orang yang menukarkan uang di lapangan Tugu Beca ini nah ini artinya seperti Bu Wali sampaikan ini sudah ada perekonomian sudah bergerak orang sudah rame menukar dan juga mungkin kami sampaikan kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut dari arahan Bu Wali karena Bu Wali berpasang kepada kami tolong Bank Indonesia dan perbankan membantu perekonomian di siantar termasuk dalam menghadapi kesiapan lebaran ini sampai hari Rabu, tanggal 27, tapi kami juga ada lanjut kursus BI saja ada mobil BI akan di Megaland dan juga Pasar Beringin tolong dihitungkan ke masyarakat, di Pasar Beringin itu besok hari Rabu ya Pak Arisya Rabu di Pasar Beringin, Kamis di Megaland satu hari puluh sampai jam 12-an selain di titik ini ada beberapa tempat sih Pak yang dibuat di kalau total titik penukaran itu ada sama perbankan kalau di wilayah kerja BI Pematang Setor ada 118 titik tapi kalau hanya di kota siantar ada 24 titik sejauh ini pecahannya paling banyak Pak? pecahannya seperti Bu Wali sampaikan 5.000 dan 10.000 itu yang paling banyak ada total maksimal Pak dana yang bisa ditukarkan? satu orang bisa nukar 3,8 juta jadi setiap pecahan satu gepok 20.000 satu gepok sampai ke 2 untuk satu bank Pak? untuk satu bank satu bank? iya betul untuk menukar satu bank 3,8 juta jadi sudah berapa targetnya Pak? sudah 10,2 miliar masyarakat yang membutuhkan kami perkirakan mungkin sampai akhir lebaran 15 miliar penukaran uang di perbankan dari kota Pematang Siantar, Sumatera Utara Kemas Eidi Junaidi, Mona Lisa TV mengabarkan Kemas Eini Junaidi Junaidi Junaimon dan Pemban Tengah dan Sampai Timur